Apa perlunya dan apa tantangan yang kita hadapi di dalam kita membangun faithful generation Menyambung dengan apa yang kita bahas dalam libid beberapa waktu yang lalu Di dalam tantangan hidup kita pada masa sekarang kita menghadapi dua arus yang besar Sebenarnya sadar atau tidak sadar, yaitu baik secara eksistensialisme maupun stoicisme Dalam berbagai bentuknya, tantangannya yang tanpa sadar mungkin mempengaruhi kita di dalam mendidik anak Di dalam kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita Oleh karena itu mari kita dengan sabar sekarang kita kembali kepada prinsip firman Tuhan Supaya firman Tuhan memperbaharui cara berpikir kita Memperbaharui bagaimana kita mempunyai feeling juga menjadi faithful feeling Faithful thinking di dalam perjalanan hidup kita Mari kita bersama-sama membuka pita-pita kita membahas dari dua raja-raja Pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan 37 Dua raja-raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan 37 Kitab dua raja-raja fokusnya adalah pergantian dari Elia kepada Elisa Dan di dalam dua raja-raja kita menemukan satu fenomena yang unik Yaitu adanya sekolah Nabi Adanya sekolah Nabi Jadi melalui Elia dan Elisa Kemudian terbentuk sekolah Nabi di dalam konteks Israel pada waktu itu Tetapi pertanyaannya tetap adalah siapa Nabi yang sesungguhnya Ini menjadi pertanyaan ketat Dan bagaimana kita meneruskan tokat estafet satu kepada yang lain Di dalam faithful generation Sehingga betul-betul mereka boleh mengenal Tuhan Mari kita membuka bersama-sama membaca dari dua raja-raja Pasal 4, ayat 8 sampai dengan 37 Demikian filman Tuhan Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunan Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan Dan seberapa kali ke dalam dia dalam perjalanan Singgallah ia ke sana untuk makan Berkatalah perempuan itu kepada suaminya Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita Itu adalah Abi Allah yang kurus Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil Yang berdinding batu Dan baiklah kita menaruh di sana barunya sebuah tempat tidur Sebuah meja Sebuah kursi dan sebuah kandil Maka apabila ia datang kepada kita Ia mulai masuk ke sana Pada suatu hari datanglah ia ke sana Lalu masuklah ia ke kamar atas itu Dan tidur di situ Luar biasa ya Ada seorang perempuan yang sangat memperhatikan Pekerjaan Tuhan Dia menyediakan satu rumah yang akhirnya muncul istilah yang penting Dalam Kristenan Upper Room Dia menyediakan kamar itu untuk Elisa Pada waktu Elisa singgah Dan dia berkeliling mengunjungi sekolah-sekolah Nabi Yang saya katakan tadi Ke Gilgal Ke beberapa tempat termasuk ke Sunam Di wilayah Isakar Isakar adalah salah satu tribe dari Israel Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi Berkatalah Elisa kepada Gehasi Panggillah perempuan Sunam Lalu dipanggilnya lah perempuan itu Dan dia berdiri di depan Gehasi Elisa telah berkata kepada Gehasi Cobalah katakan kepada Sesungguhnya kau telah sangat bersusah-susah Seperti ini untuk kamu Apakah yang dapatku berbuat bagimu Adakah yang dapatku bicarakan Tentang engkau kepada raja Atau kepala tentara Jawab perempuan itu Aku ini tinggal di tengah-tengah kau Kemudian berkatalah Elisa Apakah yang dapatku berbuat baginya Jawab Gehasi Gehasi memberi informasi kepada Elisa Ah ia tidak mempunyai anak Dan suaminya sudah tua Lalu berkatalah Elisa Panggillah dia Dan sesudah dipanggilnya Berdirilah perempuan itu Di pintu Berkatalah Elisa Pada waktu seperti ini Juga tahun depan Engkau ini akan mengandung Menggendong Seorang anak laki-laki Tetapi jawab perempuan itu Janganlah Tuhan ku Ya abdi Allah Janganlah berdusta Kepada hambamu ini Mengandunglah perempuan itu Lalu melahirkan Seorang anak laki-laki Pada waktu seperti itu juga Pada tahun berikut Seperti yang dikatakan Elisa Kepada Happy ending Belum Belum selesai Ayat 18 Setelah anak itu menjadi besar Pada suatu hari Keluarlah ia mendapatkan ayahnya Di antara penyabit-penyabit gandung Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya Aduh kepalaku Kepalaku Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang Angkatlah dia Dan bawa kepada ibunya Diangkatnya lah dia Dibawa pulang kepada ibunya Duduklah dia di pangkuan ibunya Sampai tengah hari Tetapi Sesudah itu Matilah dia Lalu naiklah perempuan itu Dibaringkannya dia di atas tempat tidur Aki alai Aperum Ditutupnya lah pintu Dan pergi Sehingga anak itu saja Di dalam kamar Sesudah itu dia memanggil suaminya Serta berkata Suruh kepadaku Salah seorang bujang Dengan membawa sekor Keledai betina Aku mau pergi dengan segera Kepada abdi Allah itu Dan akan terus pulang Berkatalah suaminya Mengapakah pada hari ini Engkau hendak pergi kepadaku Padahal sekarang bukan bulan baru Dan bukan hari sama Sebab perempuan Jawab perempuan itu Jangan khawatir Di pelanainya lah Keredai itu Dan berkata Ia kepada bujang Tuntunlah dan majulah Jangan tahan-tahan aku Dalam perjalanmu Kecuali apabila Aku katakan Kepadaku Demikianlah perempuan itu Berangkat dan pergi Kepada abdi Allah Di gunung kamer Sudah ingat gunung kamer Tempat Elia Segera sesudah abdi Allah Melihat dia dari jauh Berkatalah ia Kepada gehasi bujang Lihat Perempuan sunem itu datang Larilah menyongsongnya Dan katakan kepadanya Selamatkah engkau Selamatkah suaminya Selamatkah anak itu Jawab perempuan itu Selamat Dan sesudah ia Sampai ke gunung itu Dipegangnya lah Kaki abdi Allah itu Tetapi gehasi Mendekat Hendak mengusir dia Lalu berkatalah Abdi Allah Biarkanlah dia Hatinya Pedih Biterus Tuhan Menyelumikan hal ini Daripada Tidak memberitahukannya Bertemu dengan seorang Janganlah beri salam Kepadanya Dan apabila Seseorang beri salam Kepadamu Janganlah balas Kemudian Taruhlah tongkatku ini Di atas anak Tetapi berkatalah Ibu anak itu Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya Aku tidak akan meninggalkan Lalu Lalu bangunlah Elisa berjalan Mengikuti Perempuan Adapun Gehasi Telah berjalan Memendabui mereka Dan telah menaruh Tongkat di atas Anak itu Tetapi Tidak ada Suara Tidak ada Tanda hidup Lalu kembalilah Ia menemui Elisa Serta memberitahukan Kepadanya Katanya Anak itu Tidak bangun Dan ketika Elisa masuk ke rumah Ternyata Anak itu Sudah mati Dan terparing Di atas Tempat tidurnya Sesudah Ia masuk Ditutup Jalan pintu Sehingga Ia sendiri Dengan anak itu Di dalam kamar Kemudian Berdoa Ia Kepada Tuhan Lalu Membalikkan Dirinya Di atas Anak itu Dengan mulutnya Di atas Mulut anak itu Matanya Di atas Mata anak itu Telapak tangannya Di atas Telapak tangan Anak itu Dan karena Ia meniarap Ke atas Anak itu Maka Menjadi Panaslah Badan Anak itu Sudah itu Ia berdiri Kembali Dan berjalan Kedalam rumah Sekali Kesana Sekali Kesini Kemudian Meniarap Pula Ia Di atas Anak itu Maka Bersinlah Sampai Tujuh Kali Lalu Membuka Makan Kemudian Elisa Memanggil Kehasi Dan berkata Panggillah Perempuan Sunami Dipanggilnya Lagi Lalu Datanglah Ia Kepadanya Maka Berkatalah Elisa Angkatlah Anak itu Masuklah Perempuan Lalu Tersungkur Di depan Kaki Elisa Dan Sujud Menyembah Dengan Mungkanya Sampai Ketana Kemudian Diangkat Nyalah Anak Lalu Gendang Tuhan Tuhan Bapak Di dalam Surga Cerakanlah Hati Kami Dengan Firman Kau Oleh Roh Yang Khusus Sudah Kami Sungguh Boleh Melihat Kasih Setiam Yang Tak Berkesudahan Di Dalam Keadaan Apapun Di Dalam Kehidupan Kami Sebagaimana Engkau Adalah Allah Yang Fetful Biar Semua Hidup Kami Juga Setia Kepadamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen Sesudah Saya Menyamakan Peristiwa Elisa Menghadapi Peristiwa Ini Bersama Dengan Peristiwa Elia Ketika Dia Seorang Diri Berhadapan Dengan Nabi Nabi Baal Menghadapi Isabel Yang Tidak Percaya Menyembah Kepada Allah Kepada Yahweh Elia Sendirian Diburung Karmel Dia Berdoa Kepada Allah Berhadapan Dengan Ratusan Nabi Nabi Baal Dan Asif Kalau Elia Diburung Karmel Maka Elisa Di dalam Upper room Rumah Yang kecil Bergumun Dengan Allah Menghadapi Peristiwa Yang Sangat Tragis Yaitu Seorang Anak Mati Di Hadapannya Tidur Di tempat Tidur Dan Dia Berdoa Kepada Bagaimana Kita Memahami Peristiwa Banyak Hal Yang Bisa Kita Pelajari Apalagi Kita Compare Beberapa Istilah Dalam Bahasa Ibrani Sangat Unik Tapi Saya Menyimpulkan Beberapa Poin Yang Penting Yang Pertama Kita Melihat Ada Kesamaan Antara Perempuan Sunen Dengan Pengalaman Sarah Abraham Dan Sarah Ada Kemiripan Yaitu Kemiripan Yang Sudah Melihat Sama-sama Tidak Dikatakan Menurut Sunen Ini Tua Tidak Tapi Suaminya Sudah Tua Sehingga Tidak Ada Harapan Lagi Untuk Mempunyai Anak Kedua Hal Ini Sama Juga Dialami Oleh Sarah Tidak Mempunyai Anak Dan Suaminya Sudah Tua Menariknya Adalah Sesara Abraham Dan Sarah Tidak Pernah Meminta Kepada Tuhan Tuhan Saya Mau Keturunanku Seperti Bintang Dilang Pasir Dilang Tidak Tuhan Yang Janji Tuhan Yang Janji Dan Tuhan Hanya Minta Keberapa Abraham Sarah Faithful Pegang Janji Tidak Perlu Mereka Yang Menggenapi Janji Tidak Perlu Mereka Yang Berusaha Supaya Janji Terpenuh Tidak Kan Itu Bukan Proyek Tuhan Yang Janji Tuhan Yang Genapi Faithful Nah Kasus Dari Perempuan Sunai Ini Little Different Little Different Nya Adalah Elisa Kita Pertanya Elisa Apa Maksudmu Menubuatkan Supaya Perempuan Itu Memperoleh Anak Untuk Apa Betul Kenapa Saya Mau Ajak Sudah Pertanyaan Seperti Karena Perempuan Sudah Berkata Saya Cukup Saya Tinggal Di Teka Kaunku Artinya Adalah Dia Sudah Puas Dalam Hidup Ini Dia Sudah Bisa Hidup Meskipun Tidak Ada Anak Dia Tinggal Belonging Dengan Kaun Itu Bagian Dari Isakar Yang Teras Dari Orang Israel Dia Tidak Perlu Lagi Sehingga Dalam Konteks Ini Adalah Elisa Yang Berinisiatif Dan Menurut Sudah Bagaimana Seharusnya Respon Dari Berapa Sunan Dia Tidak Mengatakan Ezak Seperti Yang Kita Bahas Mengen Gif Sudah Masih Ingat Atau Sudah Lupa Mempraktikan Kembali Resi Vokal Perempuan Ini Berbuat Baik Kepada Elisa Dia Sudiakan Kamar Tapi Tidak Pernah Dia Mengatakan Hei Jangan lupa Elisa Bilnya Jangan lupa Bilnya Kamu tidur Berapa hari Disini Tidak Ada hotel Sehingga Pilihan Tidak Tidak Pernah Mengharapkan Timbal Hari Elisa Yang Berinisiatif Yang Mengatakan Bahwa Tahun Depan Pada Saat Yang Sama Mengandung Seorang Seorang Anak Apa Maksudnya Sesudah Di dalam Konteks Sesudah Kalau kita Lihat secara Common sense Dalam Cerita Ini Cerita Yang Sebetulnya Tambah Ironis Saja Orang Sudah Nyaman Hidup Sudah Aman Semuanya Sudah Oke Lalu Ada Seorang Nabi Yang Kemudian Mengatakan Engkau Kau 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 Berajak Berdewasa Tiba Tiba Mati So Sudah Satu Hal Yang Menarik Disini Kalau Sudah Mau Sabar Memperhatikan Bagian Ayat Ini Ada Satu Kunci Jawabannya Memberi Indikasi Kepada Kita Memberi Indikasi Itu Sudah Kalau Membaca Ayat Yang Ke 15 Ini Memberi Indikasi Yang Menarik Sederhana Tidak Kita Tidak Mempedulikan Ayat Tapi Kalau Sudah Bandikan Dengan Bagian Kitab Lain Dalam Perjajar Lama Kita Menemukan Satu Yang Unik Disini Lalu Berkatalah Elisa Panggillah Diri Dan Sesudah Dipanggil Berdirilah Perempuan Itu Di Di Pintu Berdiri Di Pintu Tentu Kalau Sudah Membaca Kitab Kita Tidak Penting Bukan Mau Dipintu Yang Mau Dipikir Jalan 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 Tapi Masalah Di Pintu Ini Very Unik Kalau Kita Compare Dengan Sara Kita Compare Pengalaman Dengan Sara Maka Maka Satu Hal Yang Menarik Adalah Sara Memperoleh Penegasan Janji Tuhan Bahwa Tahun Depan Dia Akan Mempunyai Anak Ketika Dia Berdiri Di Pintu Disampaikan oleh Malaikat Tuhan Pada Waktu Itu Kita Melihat Sara Berespon Dengan Tertawa Lalu Malaikat Tuhan Tanya Apakah Kau Tertawa Oh Saya Tidak Tertawa Tadi Persis Dikatakan Sebenarnya Interest Textual Beberapa Kali Persuah Terjadi Ketika Seorang Perempuan Berada Di Pintu Tuhan Memberikan Perjanjian Mengenai Dari Mandul Menjadi Subur Dari Infertility Menjadi Fertility Dari Tidak Bisa Mempunyai Anak Mempunyai Anak Satu Fenomen Yang Menarik Sehingga Ketika Elisa Menyatakan Janji Bahwa Tahun Depan Kau Punya Anak Maka Perempuan Sunan Itu Ada Di Pintu Ini Sesuatu Yang Memberi Indikasi Menarik Bahwa Elisa Bukan Sekedar Ingin Membalas Kebaikan Dari Perempuan Sunan Elisa Bukan Sekedar Resipo Kau Apa Engkau Sudah Beri Saya Kebaikan Oke Saya Ganti Dengan Kebaikan Tidak Bisa Seperti Itu Karena Ternyata Kebaikan Elisa Menghasilkan Kesusahan Lebih Dalam Bitterness Dari Dari Perempuan Mendingan Elisa Diam Diam Saja Datang Ke rumah Masuk Langsung Kotel Dia Selesai Tentu Bukan Itu Konteks Sehingga Waktu Elisa Mengatakan Bahwa Tahun Depan Mempunyai Anak Dan Berdiri Itu Mempunyai Kesamaan Dengan Pengalaman Dan Bersara Bahwa Sesudah Kita Bisa Melihat Bahwa Elisa Tidak Sebenar Berlangsung Membayar Membalas Kebaikan Daripada Perempuan Sunem Itu Tapi Sebetul Elisa Ingin Membawa Perempuan Masuk Kedalam The Story Of The God Masuk Kedalam Seluruh Rangkaian Dari Para Rencana Allah Di Dalam Pengharapannya Kenapa Saya Mengatakan Karena Di Dalam Perjanjian Lama Seorang Perempuan Kalau Mandur Dia Tidak Mempunyai Harapan Sama Sekali Untuk Menjadi Ibu Bagi Mesias Seorang Perempuan Dalam Perjanjian Lama Kalau Dia Mandur Itu Berhenti Tidak Lagi Bisa Meneruskan Kasih Karunia Tuhan Sebenarnya Kita Baca Dalam Masmur 22 Dalam Kepedihan Yang Dalam Pada Ayat Akhir Supaya Kami Memberitakan Kepada Generasi Berikutnya Dia Tidak Berbagian Lagi Kalau Sekarang Dia Mempunyai Anak Stop Sampai Disitu Maka Elisa Ketika Memberi Janji Dan Mengatakan Membuatan Kepada Perempuan Itu Maksudnya Perempuan Itu Mau Diajak Masuk Kedalam Rencana Masuk Kedalam Kasih Karunia Tuhan Tidak Setelah Kebaikan Dia Menyediakan Tempat Bagi Suara Abdi Allah Tapi Dia Juga Bersama Sama Dalam Rangkail Umat Pilihan Tuhan The Rangkail Bersama Sama Dia Meneruskan Kasih Karunia Allah Temanya Masa Sebenarnya Kalau Bandingkan Dengan Nasar Daripada Yefta Di dalam Hakim-hakim Pasal 11 Yefta Bukan Seorang Bodoh Seorang Yang Kejap Seorang Yang Bodoh Sehingga Dia Mau Membakar Mengkorbankan Gadis Dia Bukan Seorang Yang Seperti Itu Dia Mempunyai Ketajaman Plot Yang Lebih Hebat Daripada Kita Yefta Seorang Perempuan Sundal Tinggal Di Tanah Top Bergaul Dengan Parang Prampok Kemudian Sukunya Menghadapi Serangan Serangan Yang Dasyat Dari Musuh Musuh Kemudian Mengajak Yefta Menjadi Pemimpin Pemperangan Lalu Yefta Menghadapi Pemperangan Itu Dan Dia Berjanji Berdasar Kepada Allah Kalau Saya Menang Perang Maka Apapun Yang Keluar Dari Pintu The Door Of My House To Meet When I Return Kalau Saya Menang Pemperangan Itu Akan Kuberikan Kepada Tuhan Dan Menjadi Bermoh Yefta Tentu Bukan Orang Sembarangan Sesuara Di Out Of The Door Of My House Yefta Mempunyai Maksud Yang Lebih Dalam Daripada Yefta Mempunyai Maksud Yaitu Kalau Saya Menang Pemperangan Saya Sedangkan Jadi Pemimpin Yang Diakui Para Elders Pemimpin Pemimpin Maka Kalau Anak Pemuan Saya Keluar Dari Pintu Dari Pintu Itu Maka Dia Ingat Persul Saran Maka Waktu Itu Tuhan Maka Mengatakan Dari Kandungan Mula Akan Ada Generation Demi Generation Itu Tujuan Maksud Daripada Yefta Supaya Kepemimpinan Dia Kekuasaan Dia Tidak Berhenti Hanya Pada Diri Dia Tapi Bisa Diteruskan Generasi Demi Generasi Menjadi Dainasti Daripada Yefta Tapi Tuhan Bila Menurut Yefta Setelah Kau Menjadi Hakim Sekian 11 Tahun Selesai Dinasti Adalah Dinasti Daud Bukan Dinasti Tapi Yefta Memulih Suatu Pemikiran Yang Luar Biasa Dia Bukan Bodo Apa Kekan Pintu Rumah Bukan Perkataan Mining Seperti Kita Bukan Itu Perkataan Kosor Dalam Seluruh Perjanjian Lama Menarik Seorang Perempuan Berdiri Di Pintu Sehingga Elisa Memelibatkan Perempuan Sudah Mari Masuk Berangkai Di Pekerjaan Tuhan Mari Masuk Bergumul Bersalah Pekerjaan Tuhan Mensiapkan Generasi Demi Generasi Yang Fightful Di Hadapan Tuhan Lalu Kita Melihat Apa Konsekuensinya Konsekuensinya Jika Kita Mau Masuk Kedalam Kaitan Pekerjaan Tuhan Sesuah Maka Perempuan Itu Harus Siap Konsekuensinya Termasuk Ujian Yang Tuhan Berikan Ketika Abram Dan Sarah Menjanji Dari Tuhan Yang Luar Biasa Melompaui Apapun Yang Dapat Dipikirkan Seseorang Bagaimana Akan Menuarisi Tanah Akan Bagaimana Keturunan Yang Keturunan Bangsa Tetapi Ketika Abram Masuk Kedalam Perjanjian Tuhan Relakan Abram Dibentuk Di Dalam Jalan Tuhan Ini Yang Elisa Harus Persiapkan Ini Yang Elisa Harus Persiapkan Ketika Perempuan Sudah Karena Setelah Isak Anak Perjanjian Dilahirkan Dia Besar Maka Tuhan Berkata Ketika Abram Ambil Anak Bawa Ke Gunung Dan Persembahkan Siap Sudah Dikasih Dalam Tuhan Maka Saya Coba Menimpulkan Dengan Rangkaian Dengan Tiga Macam Model Pertama Model Sekali lagi Abram Dan Sar Diberi Janji Oleh Tuhan Tuhan Hanya Minta Setia Kepada Janji Diberi Pekerjaan Tuhan Yang Besar Melampaui Apa Yang Mereka Bisa Kerjakan Dan Konsekuensinya Ready Di Dalam Jalan Tuhan Tuhan Yang Membentuk Di Dalam Kasih Kami Siap Hati Model Model yang Kedua Model Yephtah Yephtah Seorang Anak Perempuan Sundal Yang Tidak Ada Artinya Terbuang Tidak Lagi Diperhatikan Orang Berkumpul Dengan Orang Perampok Dan Sebagainya Tapi Tuhan Angkat Dia Lalu Tuhan Angkat Dia Supaya Dia Menjadi Hakim Atas Seluruh Israel Menjadi Seorang Hakim Atas Seluruh Israel Itu Rencana Tuhan Tapi Yephtah Ketika Dia Sudah Naik Posisinya Sudah Menjadi Pemimpin Dari Bawah Naik Keaturan Jadi Pemimpin Lalu Ambisi Dia Muncul Yaitu Kalau Boleh Saya Menjadi Pemimpin Selamanya Tetapi Yaitu Lupakan Panggilannya Cukup Dia Menjadi Pemimpin Atas Seluruh Israel Tapi Tidak Tidak Selamanya Tapi Yaitu Berpikir Yang penting Saya Mempunyai Kekuasaan Yang Besar Untuk Selamanya Tidak Peduli Israel Atau Tidak Saya Kekuasaan Itu Sebabnya Di Dalam Masa Yaitu Perinduan Orang Yaitu Yang Mati Di Bulu Hanya Karena Ketika Yaitu Mencegah Mereka Menyebrangi Sungai Mereka Disuruh Menyebut Sibuk Kalau Dialek Bukan Dialek Sama Dengan Dia Bum Di Semua Padahal Tuhan Ini Mengangkat Dia Menjadi Hakim Atas Seluruh Israel Bukan Hanya Sukun Kita Miss Apa Yang Tuhan Maksudkan Dalam Hidup Kita Ketika Kita Membentuk Benerasi Karena Tuhan Mempersiapkan Kalau Yaitu Selesai Tuhan Yang Pimpin Langkah Selanjutnya Don't Worry Tapi Kalau Tuhan Pimpin Seperti Abramsa Dibentuk Melalui Isak Melalui Yaakob Dan Sebagi Juga Don't Worry Kalau Tuhan Membentuk Isak Menjadi Korban Yang Berkenal Karena Tuhan Provide Kasus Perempuan Sunem Ini Adalah Perempuan Sunem Sudah Puas Apakah Artinya Diberikan Panggilan Tuhan Menjadi Trau Perempuan Sunem Sudah Puas Sebenarnya Di Tengah Kawungku Bukankah Kalau Hari Ini Kita Ada Orang Yang Tidak Peduli Orang Orang Yang Sekuler Anak Kita Sudah Besarkan Sudah Besar Diterus Jadi Apa Sudah Lepaskan Kedalam Masyarakat Setelah Di High School Selesai Bukan Tugas Tidak Usah Kita Pikirkan Dia Sudah Diatur Oleh Suman Enggara Sudara Hukum Apakah Sudara Hari Bergumul Memikirkan Anak Anak Betul Seperti Itu Sebagai Orang Kristen Kita Ada Sesuatu Yang Rindu Untuk Terjadi Pada Anak Kita Sehingga Kita Perlu Bergumul Atau Sebetul Kita Seperti Permuan Dibani Oleh Tuhan Coba Kalau Saya Tidak Diberikan Anak Seperti Dalam Kaitan Dengan Membuatan Elisa Yang Sudah Mengatakan Saya Sudah Puas Saya Sudah Nikmat Semua Hidup Ini Tidak Perlu Memikirkan Apapun Sudah Selesai Tapi Hati Perempuan Itu Tetap Hati Yang Mengasihi Hati Yang Mau Menopal Abdi Allah Disedi Kamar Khususus Untuk Elisa Ini Pendahuan Bagi Gereja Mula Mula Yang Hospital Si Blinking Nampak Tidak Kehidupan Gereja Mula Menjadi Contoh Yang Menarik Yang Nanti Dituskan Oleh Orang Seperti Dorcas Yang Relas Yang Malam Mempersiapkan Sepatu Hanya Untuk Orang Kristen Dan Waktu Dia Mati Semua Menangis Seluruh Dia Ada Something Lagi Di Dalam Kebaikan Dia Bukan Seorang Yang Tidak Peduli Tapi Dia Tidak Mau Di Bebani Lebih Lanjut Apakah Kita Juga Orang Seperti Itu Relaten Pada Tanggung Dau Dan Panggilan Tuhan Kita Relaten Untuk Berdua Bergumul Dengan Tuhan Tidak Memaksud Berancana Tuhan Tapi Elia Tau Tuhan Sedang Bentuk Dia Bitterness Dalam Hati Dia Tau Bitterness Artinya Bitterness Bisa Pakit Tetapi Bitterness Juga Mungkin Seperti Nalmi Jangan Sebut Aku Lagi Nalmi Tapi Marah Bitter Aku Pernah Malami Bitterness Bitterness Di Dalam Tangan Tuhan Bitterness Di Dalam Pekerjaan Tuhan Ini Akan Berbeda Dan Dalam Kasus Ini Elisa Juga Belajar Satu Perkara Lain Kalau Perempuan Itu Bergumul Dengan Anak Yang Tidak Pernah Dia Minta Tidak Pernah Dia Mau Tapi Diberikan Dia Tanggung Jawab Itu Dan Kematian Menghadapi Menjadi Bitterness Di Hadap Ini Dia Perlu Proses Mengerti Di Dalam Tanggung Siapa Perjalanan Hidup Dia Elisa 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 Belajar Hal Hal Lain Untuk New Generation Melalui Bujang Yang Namanya GHC Sudah Discipleship Disini Elisa Discipleship GHC Lalu Elisa Berpikir Bahwa Sekarang Sudah Saya Menyelesaikan Perkara Ini Perkara Bisa Diselesaikan Ini Tidak Masalah Elisa Yang Memberikan Tongkat Kepada GHC Taruh Tongkat Itu Selesai Wah Ini Tongkat Ajaib Selesai Maka GHC Mengambil Tongkat Itu Dia Sudah Pergi Lalu Dia Tinggal Naik Beres Taruh Tongkat Selesai Selesai Memang Tugas Tapi Anak Itu Tidak Selesai Mati Elisa Belajar Perkara Itu Membangun Satu New Generation Sekolah Nabi Tidak Sekedar Hanya Imitasi Sekolah Nabi Tidak Sekedar Hanya Imitasi Tidak Sekedar Hanya Diajarkan Diberi Contoh Sebagaimana Tuhan Yesus Memulihkan Para Mulih Sudah Diberi Contoh Sudah Bagaimana Dikasih Contoh Yang Jelas Supaya Kuri Kuri Menlihat Tetap Saja Dia Tidak Menerti Masih Proses Dalam Menahulurkan Kasih Karun Daripada Tuhan Bijaksana Tuhan Maka Akhirnya Elisa Pergi Sendiri Dia Belajar Sekarang Dia Bergumul Seperti Elia Di hadapan Tuhan Sendiri Bersama Anak Yang Sudah Mati Maka Dia Mengurapkan Tubuhnya Menggambarkan Dia Menyatukan Hidupnya Dengan Anak Dia Memahami Sekarang Mengerti Bagaimana Bergumul Dengan Tuhan Dia Berdoa Dalam Bahasa Ibrahim Berdoa Penuh Sepenuh Pengalaman Yang Unik Karena Sebelumnya Nabi Yang Very Powerful Belajar Humber Berdoa Terkurapin Jalan Jalan Banyakkan Orang Gak Gater Gater Bagaimana Persuai Bisa Terjadi Elisa Belajar Perempuan Sungai Belajar Dan Dami Sejantara Tuhan Akan Tiba Akhirnya Selanjutnya Tengkur Kenapa GHS Tidak Bisa Menyelesaikan Karena Kalau Baca Pasal Berikutnya Pasal Yang Kelima Ternyata GHS Karakternya It's not good Waktu Bertemu Dengan Naaman Maka Dia Coba Menerima Sobukan Dari Naaman Seorang Murid Daripada Elisa Sedang Perlu Dibatuh Kalau Kita Betul Betul Rindu Anak Kita Dipangun Di Jangan Sekedar Di Perhungan Kita Sendiri Sehingga Kita Ada Relaten Dalam Diri Kenapa Tadinya Satu Porsi Kue Untuk Saya Seliri Setelah Saya Menikah Jadi Diparuh Dua Punya Anak Satu Diri Tiga Punya Anak Dua Diri Setah Apat Semua Orang Tuhan Jangan Relaten Terhadap Lalu Atau Kita Memahami Ada Pekerjaan Tuhan Dan Kita Mau Ikuti Jalan Pekerjaan Tuhan Di Dalam Kelenggaan Yang Tuhan Berikan Di Dalam Pergumuman Apapun Yang Kita Hadapi Untuk Build up The New Generation Yang Setia Kepala Tuhan Tuhan Tidak Berada Kasihkan Dia Berikan Sesuai Porsinya Masih Masih Porsi Abraksara Dengar Janji Tuhan Pegang Janji Tuhan That's it Tapi Persoalannya Yang terbesar Sara Berusaha Dengan Melalui Agam Perempuan Sunen Itu Engkau Sudah Melihat Yang Baik Sekarang Melalui Nabi Dipercayakan Lebih Lagi Jangan Relater Terima Itu Sekalipun Hatimu Bitterness Tapi Koba Akan Mengalami Pegajaran Tuhan Dan Pemeliharaan Tuhan Semen Dan Bagi Yefta Dengar Panggilan Tuhan Tetapi Kemudian Menyimpan Dengan Ambisi Dia Pribadi Dengan Plot Dia Sendiri Dengan Planning Dia Sendiri Dia Twist Di Kasih Karun Tuhan Be careful Jangan Terus Karena Waktunya Tiba Terus Tuhan Terus Mengerjakan Pekerjaan Kiranya Hikmat Dan Bijaksana Tuhan Memenuhi Kita Sebagai Umat Perhatikan Apa yang Tuhan Mengerjakan Dalam Bidu Kita Dan Cukup Disini Respon Kepada Dia Dengan Fightful Maka Anugerah Tuhan Tidak Berkesudahan Tidak Setiap Berkomunik Mari kita Kita Melaikan Kujian Bapak Terima kasih Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Sampai berakhir, ajar kami setia di dalam sepanjang hidup kami, di hadapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.